Kita awal informasi pertama dari Pasuruan, pemirsa diduga akibat hubungan pendek arus listrik, pabrik tekstil di Pasuruan, Jawa Timur, hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Para pekerja pabrik tekstil di desa Cangkring, Malang, Beji, Pasuruan, dan berusaha menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di tempat mereka bekerja. Bahkan kepulan asap cukup pekat terlihat membumbung tinggi hingga dapat terlihat dari radius kiluan meter. Menurut saksi mata, sebelum pabrik terbakar, sempat terdengar tiga kali ledakan dari ruang produksi kain yang membuat para pekerja panik. Dibarangi angin kencang, api terus meluas dan membakar mesin pemintalan benang dan mesin tenun yang berada di dalam ruang produksi. Meski didukung enam unit mobil memadam kebakaran, petugas sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya barang mudah terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun total kerugian materi ditaksir mencapai 25 miliar rupiah. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakarta Samudera, Ainews melaporkan.